Halo kembali lagi di channel ya dan kita bermain game pksd Oke temen di video kali ini aku mau bahas tentang ini ya temennya kalian ada DM di Instagram ya ada beberapa tapi disini aku akan pilihkan satu sama yang ada di komentar di YouTube temennya ini aku akan pilihkan satu temennya dimana katanya disini ya ini dari namanya at Jeff Tommy Tacho 7681 ya dia bilang katanya Bang pakai XD ngebuk lagi Nah aku disitu bingung kan nah maksudnya ngebuk lagi itu yang bagaimana gitu ya ngebuk apa gitu kan aku juga nggak tahu ya Oke itu yang dari YouTube temennya terus ada lagi dari temen temen kita ini dari Instagram ya aku ambil satu itu dari Raviva ya namanya disini terus katanya dia bilang gini nih Bang aku mau nanya terus dia ngirim screenshot ya ngirim screenshot gitu ya nah kayak gini screenshotnya teman-teman bisa lihat ya terus dia nanya ini kenapa ya Bang jadi awalnya aku mau ngumpulin uang terus lihat apa aja yang dijual terus pas lihat toko kayak gini Bang nah jadi gambarnya kayak gitu temennya nah jadi seperti itu dan ini mohon maaf ya temennya kalau ada petir-petir temennya karena disini pas aku record ini keadaannya sudah selesai hujan ya terus tapi sisa kayak ada petir-petirnya gitu ya terus ini tempat kalian juga hujan nggak di sini aku record sambil tadi itu ya pas mode record hujan ya Nah di sini tempat kalian hujan juga atau enggak teman-teman yang merasa hujan juga komen ya misalnya berarti kan kita udah lama enggak hujan ya terus ini hujan ras dan cukup lama ya berarti bagus lah ya oke Nah kita kembali ke game pkxd lagi teman-teman ya ke game pkxd lagi kita kembali ya bahwa disini aku tuh bingung temennya aku jujur ya nggak nemuin book-book ya seperti yang temen-temen kasih tahu ya contohnya kayak Raviva tadi yang di Instagram dia ngasih gambarnya ya disitu aku nggak nemuin book sama sekali temennya aku enggak ada nemuin book sama sekali ya selama main game pkxd di event ini ya di sini kalau aku cek di bagian toko juga semuanya masih normal-normal aja masih aman-aman aja ya kecuali yang tanda seru di toko di shop temennya dimana tanda serunya itu belum hilang sama sekali sampai sekarang dan kemungkinan nanti itu adalah update terakhir ya di Halloween di pkxd temennya kita doakan aja nanti atau kita harap ya semoga aja gokart Halloween dan juga kostum itu loh kostumnya yang 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 Flickr ngerubah orang itu loh Nah itu semoga aja nanti dijual ya karena di loading screen itu juga ada remennya kostum itu di loading screen ada dan itu posisinya ada di dalam monster lab temennya Nah jadi temen bisa lihat juga di loading screen pada saat kalian main game pkxd lihat di bagian monster lab nah disitu ada temennya disitu ada temen bisa lihat orang atau kostum yang Flickr menyihir itu lho menyihir orang-orang Nah itu ya kayak gitu temennya Nah terus juga apa namanya kalau memang beneran update temennya maksudnya beneran banyak book ya coba temen-temen komen ya book apa apa aja yang temen-temen rasain selama update ini ya Nah terus aku juga disini bisa bilang kalau misalnya ada book-book kayak gitu booknya parah atau booknya mungkin mengganggu temen-temen bermain game pkxd itu berarti nanti akan ada update temennya kita tahu sendiri pkxd itu kalau update enggak ada maintenance nya ya jadi temen-temen tinggal update di Playstore nanti update terus mainkan udah Nah itu kayaknya ada sistem kesalahan error ya temennya dan itu wajar banget di game-game seperti ini ya biasanya dulu ya dulu biasanya tuh kalau udah mau update itu tandanya itu adalah jam tangannya hilang bermainya Nah kalau sekarang jam tangannya nggak hilang kan disini di tempatku ya jam tangannya masih ada dan masih bisa ngerjain beberapa misi nah ini contohnya ini ya kunjungi rumah dari lima pemain yang berbeda aku akan coba kunjungi termenya dan lumayan bisa mendapatkan dua game semuanya Oke aku akan masuk ke dalam sini ya aku akan masuk ke rumahnya via siapa tadi itu namanya ya player pkxd ya oke terus aku juga keluar ya lagi ya terus kita pergi ke rumah yang lain lagi ini kita kerumahnya rada ya kerumahnya rada ya temennya ini pintunya di samping ya ini rumah pengirman rumah lab ya kalau nggak salah ya Oke kita keluar lagi ya temennya Oke ini sudah dua ya nih misinya masih aman ya misi pekanan jam tangan masih aman ya dan aku masih bisa biasanya kalau kita mau update itu jam tangannya hilang cuman di sini aku masih merasakan aman-aman aja Wah nggak bisa masuk Oke kita pergi ke rumahnya rem 213 ya kita langsung ke sini aja temennya let's go Oke kita keluar lagi ya kita cuman berkunjung aja dan kita masuk aja temennya Oke di sini ada rumah sak ya rumah salah saya hilang ada rumah Syayanu Sayanu ya rumahnya Syayanu di sini temen-temen eh kita keluar dan sisa satu rumah lagi yang akan kita kunjungi ya untuk menyelesaikan misi pekanan jam tangan oke oke temennya Oke sudah clear ya terus kita langsung keluar lagi dan kita bisa klaim hadiahnya tuh ya di sini aku masih aman aja jadi teman-teman kalau memang ada merasain book-book aneh ya bukan book yang kita buat-buat ya maksudnya kayak book seperti teman kita Raffi Fatadi ya misalnya kalian klik toko terus tiba-tiba hilang semua barangnya yaitu Facebook ya bukan book yang dibuat-buat kalau book yang dibuat-buat itu kayak yang aku bikin kemarin ya ya dimana bisa masuk ke dalam pohon melihat isi dari kepalanya robot aircat yang ditutupi labu nah teman-teman yang mau lihat videonya coba cek di video yang kemarin yang baru aku upload temennya kayak gitu oke nah terus apa lagi ya di sini ya untuk jadwal update temennya untuk jadwal update sendiri itu nanti kita tunggu spoilernya dulu ya temennya kita tunggu spoilernya dulu ya spoilernya kapan bang Nah buat yang baru main pksd aku kasih tahu ya untuk spoiler-spoiler itu biasanya di Rabu dini hari ya temennya di hari Rabu dini hari ya dan nanti itu temen bisa cek di Instagram juga ada di YouTube juga bisa ada atau nanti akan aku bikinkan videonya tuh bisa juga temennya dan untuk update-nya ya yang untuk real update-nya ya kalau enggak hari Jumat ya paling lambat hari Sabtu atau enggak ya hari Sabtu ya paling lambat hari Minggu dulu pernah juga update hari Sabtu ya dan Minggu juga pernah update dan paling cepat itu biasanya kalau spoiler labu hari Kamis malamnya itu sudah bisa update temennya Nah kita harap aja nanti ada update tambahan di toko karena di sini di toko itu ada tanda seru yang memang belum hilang temennya sampai sekarang aku bikin video ini ya Oke jadi mungkin teman-teman yang merasain book di dalam game pksd yaitu berarti book yang dimana nanti akan mulai update cara ngatasinya gimana Bang cara ngatasinya ya temen-temen nanti kalau misalnya mengalami book ya jangan dimaini dulu gamenya lah ya jadi temen-temen keluar dulu nanti sejam lagi kalian login lihat cek apakah sudah benar atau enggak atau rusak atau enggak kayak gitu ya temennya Oke nah jadi seperti itu aja dulu temennya video kali ini tentang yang temen-temen mungkin banyak mengalami book banyak mengalami kendala apa gitu ya nggak bisa beli atau apapun ya itu temen-temen ya sabar aja terus bagi temen-temen yang mau beli XD plus tunggu-tunggu temennya ditunggu aja bagi temen-temen yang mau beli XD plus itu jangan dibeli dulu sabar sampai nanti ada update terbaru dulu baru setelahnya kalian beli XD plus ya atau kalau kalian beli XD plus sekarang tanggung ya ini kan sudah mau akhir bulan ya lebih baik kalian kalau mau beli XD plus biar enak hitungannya kalian beli di tanggal 1 jadi biar enak habisnya itu pas di akhir bulan tapi ini kembali ke temen-temen ya kalau kalian Sultan punya banyak uang ya bebas terserah ya cuman kalau dari aku sih saranku lebih baik kalau mau beli-beli yang transaksi pakai duit asli itu ditunggu aja nanti pas update ini dengan catatan kalian beli yang di sini ya beli di in game-nya bukan beli di pihak ketiga ya jadi misalnya kalau kalian beli 7.000 ini kalian beli kayak gitu kan Nah itu jangan gitu ya ini kemana kenapa nih Nah Nah itu itu nanti aja gitu ya remaja tadi kenapa tadi kok bisa gitu layarnya Oke temennya jadi kalau misalnya kalian mau beli-beli ya ditunggu aja transaksinya takutnya nanti gagal atau apa anak-an teman-teman juga nanti yang rugi gitu ya jadi lebih baik kalau mau beli-beli sesuatu ditunggu pas update aja jadi pas update-nya hari Kamis belinya hari Jumat kayak gitu ya temennya biar lebih afdol biar lebih enak lah takutnya nanti temen-temen nanti ada yang transaksi belikan nggak masuklah nggak inilah Nah itu itu jadi kasihan juga nanti ke temen-temennya gitu ya tapi tim PKXD selalu adil kok ya meskipun nanti ada error itu nanti uangnya akan dikembalikan atau nanti barangnya memang akan masuk jadi sabar aja tim PKXD selalu ini ya baik untuk memberikan hal-hal yang baik juga ke temen-temen atau ke player-player PKXD yang lainnya ya Oke temen jadi seperti itu ya pendapatku jadi buat temen-temen yang mengalami book ya mengalami hal-hal aneh tapi bukan book yang dibuat-buat ya bukan ya kayak book misalnya nggak bisa beli toko hilang dan sebagainya bisa komen di kolom komentar ya temennya Oke nah jadi itu aja pendapatku ya jadi kalau misalnya mengalami book itu berarti sebentar lagi akan ada tanda-tanda update temen-temen ya ini gunturnya udah mulai datang-datang terus ini temen-temen ya Oke temen-temen ya jadi seperti itu aja videonya kalau misalnya ada book banyak itu berarti udah mau update jadi temen-temen sabar aja tutup game-nya nanti satu jam kalian main lagi nanti sekitar 5 menit main lagi kayak gitu aja ya temen-temen ya Oke ini sudah banyak petir-petirnya sudah datang temen-temen ya jadi aku akan tutup aja videonya dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe Terima kasih